Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share efek dari Sharelink Shopee Affiliate di seluruh sosial media Efeknya apa? Pastinya dapet komisi dong Nah aku bakalan share, jadi sebenernya ini tuh aku udah 4 bulan gak share link Shopee Affiliate sama sekali Tapi aku masih dapet komisi guys, jadi dari si Shopee tuh aku masih tetep aja gitu dapet Karena mungkin dari link-link yang dulu banget, yang pernah aku share dan mereka itu pada CO gitu Nah aku bakalan share tipsnya ke kalian semua, tapi jangan lupa tolong bantu di subscribe dulu channel youtube aku Oke langsung aja ke videonya, aku mau infoin dulu ini adalah akun Shopee aku Jadi Shopee Affiliate ini tuh aku jarang banget gitu ya aktif Karena kebetulan lagi fokus di TikTok Affiliate Nah tapi di Shopee Affiliate ini Aku tuh banyak juga gitu loh, maksudnya kayak banyak yang CO Dan ini tuh lumayan banget gitu loh nominalnya gitu ya kan Kemudian ini tuh periodenya kurang lebih di bulan ini tuh gak pernah share link sama sekali gitu loh Jadi kayak bener-bener lost gitu loh Aku gak pernah yang namanya share link Shopee Affiliate ya kan Tapi tetep dapet komisi dan kalian bisa liat ya Jadi penghasilannya itu semuanya dari media sosial Media sosial yang pernah aku share link Dan media sosial yang memang disana tuh kayak ada milkshake, link bio dan lain-lain Aku bakalan kasih tipsnya barangkali ini bisa membuat kalian kayak semangat lagi gitu loh Karena yang namanya konten itu tuh perlu banget kekonsistenan yang sangat tinggi guys Karena kayak semacam kita tuh nabung dulu nih, nabung video Nanti panennya tuh nanti gitu loh Kadang gak langsung upload video, gak langsung ada yang CO Jadi kamu upload dulu, share link dulu Nanti yang CO-nya entah itu 2 bulan kemudian, 1 bulan kemudian Jadi kalau misalkan kamu nge-share-nge-share dulu linknya Itu gak masalah guys Jadi nanti tuh kayak bakalan suatu saat tuh bakalan ada yang CO gitu loh Gak apa-apa ya Jadi kalian semangat terus untuk nabung video Seperti itu Aku melihatin sebenernya aku tuh share link Dimana aja sih dulu gitu ya kan Karena aku bilang Ini tuh udah 4 bulanan aku non-aktif di Shopee Affiliate Karena kebetulan aku lagi fokusin dulu di TikTok Karena kebetulan kan aku bikin konten di TikTok Kemudian juga bikin live streaming di TikTok Aku jadi lumayan waktunya tuh agak menyita di TikTok ini Jadi aku kurang fokus ke si Shopee Affiliate Tapi kalian bisa tau ya Dapet komisi terus kok tiap bulan gitu ya kan Nah aku bakal kasih tau Dimana aja sih aku tuh share linknya gitu ya kan Dan berapa kali sehari dulu pernah share link Dulu banyak banget aku share link Sehari tuh bisa 5 gitu ya kan bisa 6 Dan media sosial yang aku pake yang paling banyak itu di Facebook Nah Facebook aku ini dulu ini dipake untuk share link Shopee Affiliate Nah tapi mungkin sekarang kayak udah off ya Ini cuma kemarin doang ini kayak tutorial doang gitu di 14 Agustus Karena aku kemarin sempet tutor di Youtube aku Jadi aku share link 1 link ini doang Selebihnya itu gak ada Ya selebihnya itu bener-bener loss aja gitu loh Jadi kayak bener-bener gak terlalu fokus di Shopee Affiliate Untuk 4 bulan ini Kecuali kayak tutorial-tutorial sharing sedikit gitu Tapi ini tuh sebenernya di Kayak apa namanya Di cerita kemudian di real Facebook Itu lumayan banyak link-link Shopee Affiliate Yang dulu banget yang udah lama banget aku share di si Facebook ini gitu Jadi kayak bener-bener lumayan banyak aku nge-share di Facebook Karena kenapa ya? Karena kalau menurut aku Interaksi yang paling banyak itu di akun sosial media aku punya tuh di Facebook Ya jadi kayak di Facebook orangnya pertama aktif-aktif ya kan Terus yang kedua rata-rata tuh temen-temenku yang punya Facebook pasti banyak Dibanding kayak Instagram, Telegram atau misalkan yang lain-lain gitu loh Jadi kayak Facebook tuh kayak wadah utama aku banget gitu loh Untuk nge-share si Shopee Affiliate ini Nah dulu tuh aku sering banget nge-share Cuman kalau di Facebook kan suka kena spam ya Jadi kayak terindikasi spam Kalau misalkan kita terlalu banyak nge-share yang namanya link-link gitu Tapi jadi kayak random gitu Aku udah pernah ajarin ya buat kalian yang link-nya gak berubah warna biru Gak bisa di-click Itu biasanya terindikasi spam Jadi kayak kalian tuh harus memulihkan akun dulu Pokoknya aku udah kasih tipsnya Ya itu sosmed yang pertama yang aku pake Next yang kedua aku share di Instagram Nah ini akun kedua aku Jadi sebenernya aku tuh punya akun dua ya Instagram tuh aku punya dua akun Yang pertama ini akun pribadi Terus yang kedua ini akun khusus nge-share link-link dari si TikTok eh sorry dari Shopee Affiliate Cuman aku bilang aku gak terlalu aktif Jadi kayak cuman beberapa postingan aja yang ada disini Dan ini tuh aku masuknya ke link Link-nya tuh pake link milkshake Jadi kayak dia tuh gak bakalan pernah hilang link-nya Karena kalau misalkan di Facebook Pasti ada masa expired dari si link yang kita share Apalagi di WA itu super cepet banget kan Tapi kalau di real Instagram itu dia bakalan stay terus Berapapun link misalnya 100 link 200 link Itu bakalan ada di link milkshake kalian Ya jadi itu kayak fungsi milkshake itu bagus banget sebenernya Kalau kita seriusin Karena link-nya bakalan tetep ada Apalagi kayak di branda-branda kayak gini Ya kan Terus yang ketiga Aku punya sosmed juga Sebenernya dulu tuh ada di TikTok juga Cuman karena aku bilang aku gak terlalu fokus TikToknya aku Apa namanya buka akun baru lagi Jadi gak ada milkshake-nya Jadi aku skip aja ya untuk penjelasan di TikTok Yang ketiga aku share link-nya di YouTube Nah Jadi aku itu sering banget nge-share link Di YouTube aku Nah misalnya kayak video Tapi video lama ya Karena kalau video sekarang aku juga gak terlalu banyak nge-share link Karena guys takut kena pelanggaran Karena di YouTube itu kayak ada sistem Apa ya waktu itu Ada sistem yang memang Kalau misalkan kita nge-share link Tapi gak relate dengan videonya Itu banyak banget yang kayak Kena pelanggaran gitu Karena aku sayang banget sama akunku ini Jangan sampai ya Kalau dulu tuh mana ya Tunggu-tunggu Nah jadi Kalau dulu itu Nih kayak gini guys Jadi aku tuh nge-share-nge-share kayak gini nih Link-link-link Kayak ke meja murah Rak dapur gitu-gitu Aku nge-share-nya Di YouTube aku Tapi ini yang dulu-dulu Tapi sekarang aku udah gak nge-share lagi Karena takut kena pelanggaran Tapi yang dulu yaudahlah ya Udah aku share gitu ya kan Terus Udah deh Aku sebenernya cuman nge-share di sosmed aku Yang itu aja sih Yang tadi aku sebutin Facebook Instagram Youtube Kalau TikTok itu gak terlalu nge-share Nge-push Shopee affiliate gitu dulu Tapi itu tuh kayak lumayan gitu loh Share link-nya itu yang dulu-dulu Tapi panennya sekarang gitu Kayak banyak yang CO Banyak yang klik Walaupun gak sebanyak Kalau misalkan diseriusin Tapi gak lapat Karena aku memang Udah Lagi fokus di satu Akun marketplace dulu gitu Untuk perafiliatan Yang memang menurut aku Penghasilannya lumayan gitu ya kan Tapi kalian bisa tau Penghasilan si Shopee itu Walaupun nge-share link-nya Misalnya hari ini Mungkin nanti tuh Kamu bakalan dapet Seperti itu ya Oke guys Itu dia Cara share link aku Di sosmed Semoga bermanfaat ya Buat kamu Yang lagi nge-share link Di Shopee affiliate Semangat terus Karena itu butuh Kekonsistenan Kesabaran yang kuat banget Jadi semangat terus Dan jangan lupa juga Subscribe ya Kalau misalkan ada yang Yang tidak dimengerti Boleh langsung komen Dan see you on my next video Bye bye